Yang dibagikan untuk Q&A saudara-saudara Mungkin kalau ada yang ingin bertanya silahkan angkat tangan dan para asyarakat menghampiri dan saudara bisa langsung Saudara, gak usah khawatir tahun depan ekonomi apa saudara? Burger? Nah om kan sering mendapat pewahyuan gitu om dari Tuhan gitu om Kira-kira berhasil ada kemenangan juara Piala Dunia gak om? Berhasil? Aduh saya gak tau ya Saya waktu itu udah dikasih petunjuk tentang bolai Karena sebenernya pesan yang saya sampaikan ini Graven Itu adalah pesan tahun 97 Oh 97 ya om? Dan sekarang bahan kubahnya udah habis Ya nunggu bahan kubah dari Pak Gilbert Ya ada yang belum mendapat kertas yang ingin bertanya saudara-saudara sekalian? Oh iya halo juga buat yang menyaksikan online live streaming salom salom Nah kalau ini bagaimana om pertanyaan yang pertama bagaimana dengan pergerakan kripto Kripto karansi om? Untuk menghadapi 5 tahun ke depan ini sampai 2027 Semua bisnis harus bisnis real, nyata Emas ya emas ya emas nyata Karena nanti di 2025-2026 Banyak bisnis investasi bodong Jelas? Jelas? Jadi semua harus sampai hari Perak ya perak beneran Kain ya kain beneran Ini yang aman untuk dilakukan selama 2-3 tahun ke depan Jadi jangan bisnis yang non real Jelas? Atau bisnis adu sakti Mantap om Pertanyaan berikutnya 2030 perpajakan kenapa semakin naik? Bagaimana harga-harga ke depan? Tidak usah dipikir Jalani Penting bisa bayar Yang penting berjalan dengan iman Penting bisa apa Dara? Selanjutnya om Cara mengetahui kalau ada kutuk keturunan Bagaimana om? Sering mimpi Salah satunya sering mimpi ketemu orang-orang yang sudah mati Walaupun kalau mereka gak ngomong apa-apa gimana om? Atau mereka ngomong sesuatu hal yang baik gitu misalnya om? Setan menyamar itu Setan menyamar ya sudah pasti om? Oke Ini seru-seru juga ya pertanyaan-pertanyaan ya Jika ingin KPR atau mencicil mobil bagaimana di tahun 2023? Lebih baik cicil rumah Untuk tempat tinggal Karena Kalau mobil Nilainya tambah-tahun tambah apa? Turun Jadi untuk tahun 2023, 2004, 2025 Yang intinya dulu Investasi yang paling aman Jelas saudara? Tanah udah Karena nanti ke depannya Untuk persiapan 2030 Jelas? Nah saya yakin banyak orang tuh mau beli tanah om Tapi uangnya belum cukup om Gimana om kalau belum cukup om? Sebenarnya gini ya Itu tergantung niat Ada orang berpikir Kalau beli tanahnya di mana dulu? Kalau tanah itu Untuk pertama kali main Itu ada di pinggir-pinggir kota dulu Jangan di dalam kota Ada satu pelajaran bisnis ya Graven ya Yang saya lakukan Karena kebetulan saya bukan pendeta Saya masih ingat Saya itu mendapat janji Tuhan Jadi sampai sekarang itu Janji itu berlaku dalam hidup saya Di mana kakimu dipijak Dan engkau berdiri Aku menyertai Memberkatimu Dan membuat engkau beruntung Dalam segala hal Amin Nah Itu terjadi Misalnya Saya beli tanah Makanya saudara Ucapkan ayat ini Berulang-ulang Yakinin Di mana kakimu dipijak Beruntung Disertai Tuhan Ya itu Kalau saya beli tanah Tak omongnya terus gitu Saya itu beli tanah Seratus ribu per meter Keliatannya kan murah Tak belilah itu Waktu itu saya belum menikah Enggak taunya Di tengah sawah Enggak ada jalan Tapi saya doa Saya percaya aja Saya beli Penting bisa nyicil Nyicilnya satu tahun lagi Yaudah tak cicil Eh tiba-tiba Ada peluasan perumahan Dapet jalan Laku sejuta per meter Pupung ada orang gila lewat Ya dijual Nah Dan banyak Jadi Saya itu Sertifikat tanah itu Ada kira-kira Hampir lima puluhan Dan saya Tidak ada utang bank Makanya saya terus terang Kotbah itu Tidak bisa dipaksa Karena saya itu Kan selalu ngomong-ngomong papi Wah pak gibet PK-nya Tidak usah Untuk pak gibet aja Kecuali pak gibet Ngasih saya koper Kopernya sekecil gini Tapi Iya kalau amplop Tidak usah lah Kenapa Karena Karena Saya itu pelayanan itu satu Penting happy aja Saya itu kalau Pelayanan ke Jakarta Tidak pernah tanya Pesawatnya berapa Ngintepnya dimana Ya jalan aja gini Kenapa Karena saya pelayanan Bukan cari uang Penting saya happy Dan kebetulan Saya itu hobi Traveling Keluyuran Ada pemandangan ini Banyak temen Kita aja Temen banyak Dimana-mana San Kumpul-kumpul Apalagi temen-temen Pernah tugas Di pengamanan presiden Lebih seru Ngomong-ngomong Gini Hanya ketemu Di Jakarta Hanya ketemu Nanti sama kawan saya Yang ada di Kementerian mana Dia disitu duduk Ngomong-ngomong Ngobrol-ngobrol Gitu aja Sudara Dulu dari Pantimpres Ngomong-ngobrol Gitu aja Seneng aja Nah Jadi Saya pernah beli tanah Di desa Permeternya itu Di bawah 100 ribu Itu tahun 2017 Jadi kalau beli tanah itu Jangan yang sudah Mahal dulu Di bawah Sejuta Pinggir kota Kalau nyari Pasti dapet Dan apa yang terjadi Tiba-tiba berubah Di kecamatan Harganya rubah Nah Jadi Usahakan Beli tanah itu Jangan Dalam kotak Kalau saudara Belum punya Uang banyak Di bawah Satu juta Kalau saudara Beli tanah Lima juta Tahun depan Naik Sepuluh juta Itu susah Kalau saudara Beli tanah Lima ratus ribu Per meter Tahun depan Naik sejuta Lebih mudah Nah Saya kebetulan Mainnya Seperti itu Tahu gak yang Ngajarin saya Siapa Waktu itu Saudara Waktu itu Kan Saya diajar Sama Gunawan Yusuf Gulaku Sugar Group Dia mengajarkan Saya Caranya seperti ini Gitu Jadi saudara Kalau Mau beli tanah Memulai Jangan Di dalam Kota Harganya Sudah mahal Per meter Misalnya Lima puluh juta Tahun depan Naik Satu juta Berat Betul gak Betul Betul Oke lanjut Nah Om Daud Ini Ada yang bertanya Gini Om Kalau Ibunya Ibu saya Dukun Tapi ibu saya Udah Kristen Dan bertobat Dan saya bertobat Apakah masih ada Kutuk keturunan Kemiskinan Dan lain-lain Waktu kita bertobat Lahir baru Itu sudah bebas Dari kutuk Tapi harus ada Pematan kutuk Masa depan Supaya setan Tidak punya hak Atas masa depan kita Eh Graven Saya ada di Dana Plus Kenapa Ini saya harus Di Dana Plus Ya ini Pertanyaan terakhir Yang barusan Oke Siap Terima kasih Saudara-saudara Sekalian Kita berikan Kemuliaan Untuk Tuhan Sorry Tidak bisa Satu-satu Semuanya di jawab Yes Tahun depan Tidak usah Takut Reh Tidak usah Takut Ekonomi apa Ber Ingat Percaya Tuhan Menyertai Amin Haleluya Silahkan Tidak usah Tidak usah Tidak usah Tidak usah Tidak usah an